Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Flazia Sonia Dalam podcast ATK Anak Tei Keren Kemarin kan sudah bersama dengan Taliban sih ya Tiga episode Sekarang saya sudah kedatangan tamu lagi nih Rekan-rekan yang luar biasa Dari Untitled Production Bener ya? Bener Oke Untitled Production Mungkin disini kita mau kenalan dulu ya Satu-satu Siapa aja nih Mas-mas gantengnya dari siapa dulu nih Yang mau perkenalkan diri Halo semuanya Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Satrio Oh Muhammad Hilmi Satrio Panggilannya? Biasa dipanggil Hilmi Oke Halo Hilmi Kenalin saya Sonia Terus siapa lagi? Halo semuanya Nama saya Mufit Farhan Muhana Dipanggilnya Mufit Oh Mufit Halo Mufit Kenalin saya Sonia Halo yang ini? Halo semuanya Nama saya Mufit Farhan Isla Biasa dipanggil Maul Maul? Oke Halo Maul Kenalin saya Sonia Jadi disini kita sudah sama Tiga rekan yang luar biasa Dari Untitled Hilmi Mufit 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 sama Maul Oke Jadi kita mulai ya Episode 1 Dengan Untitled Production Kita disini akan membahas tentang Track peminatan game Mata kuliah Dari program studi Teknik Informatika Universitas Yarsi Pada episode kali ini Kita akan membahas tentang Kompetensi yang akan diperoleh oleh mahasiswa Jadi aku mau tanya nih Sama rekan-rekan Untitled nih Kalian kan pada saat mengambil RKS nih RPS gitu Lagi mengambil RPS nih Kalian kan tahu ya tentang Adanya track peminatan game Nah apa sih yang menyebabkan kalian tuh Tertarik dengan track peminatan game itu sendiri? Oke siapa duluan nih yang mau berpendapat? Mungkin kalau saya sendiri sih Mengambil track peminatan game ini Salah satunya karena ingin tahu tentang proses pembuatannya Atau developmentnya Yang kita tahu kan bahwa di track peminatan ini kan Menggunakan sistem SDLC Kalau di game tuh namanya GDLC Nah itu saya ingin tahu bagaimana cara Membuat sebuah platform atau Ya khususnya ini pengembangan game loh Bahwa di game tuh membuat alurnya Seperti dari pembuatan desain Sampai akhirnya ke bagian produksi Nah disitu saya ingin tahu bagaimana cara Membuat aplikasi atau Sebuah platform yang baik dan sesuai dengan Sikl dari production ini Kak Oke berarti kalau dari jawaban Hilmi ini Berarti tertarik ya emang ya Tentang gimana caranya untuk develop game Tadi dari mulai nge-developnya Terus juga programmingnya Terus juga testingnya gimana Itu kamu jadi tertariknya Tertariknya tuh karena pengen tahu gitu Gimana cara develop game Oke ada lagi? Kan selama ini saya kan cuma main game doang Sekarang biar saya ada sedikit penasaran loh Bagaimana cara membuat game tersebut Kayak gimana prosesnya gitu Kak Jadi kamu sebelumnya juga sering main game gitu Iya Kak Memang seorang pemain game Jadi kamu tertarik juga nih Gimana caranya buat game gitu Betul Kak Oke terima kasih Hilmi Nah kalau dari MUFIT nih Semua maulit gimana? Siapa dulu nih yang mau berpendapat? Kalau dari saya Oke Itu karena sebelumnya suka main game Jadi tertarik untuk mengembangkan game sendiri Kak Oke Berarti sama ya Kayak Hilmi ya Emang suka main game Terus juga jadinya tertarik nih Untuk membuat game Iya benar sekali Ada lagi enggak? Atau sama aja? Sudah gitu aja Kak Oke Nah kalau dari maul nih? Kalau saya sih Pengen beda dari teman-teman yang lain Karena teman-teman yang lain kan ngambil AI Jadi saya mau ngambil game gitu Oh jadi rekan-rekan yang lain tuh Ngambilnya AI? Iya kebanyakan Jadi kan kalau di game kan dikit yang ngambil Jadi pengen beda gitu Oh jadi ingin berbeda dari yang lain Makanya mengambil ke track peminatan game Oke Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan? Itu lagi sih Oke Nah Pas kalian lagi memilih nih Alasannya itu Jadi tadi karena kalian ada ketertarikan ya Ada minat Minta itu minat Untuk develop game sendiri Terus juga mungkin ada minat Untuk bermain game Nah kalian tuh udah Pas lagi main game itu Berarti kalian suka Suka main game gitu ya? Iya Kak Ada banyak game gak yang udah pernah kalian explore sendiri? Atau hanya beberapa? Kalau saya sih Kebanyakan ke game yang genre-nya sport Kak Oh genre-nya sport Seperti? Seperti Formula One Formula One Kayak game balap gitu ya? Iya Kak Terus football juga Saya sering main Kak Hmm Kayak game football Nah itu kalian ada ekspek Kamu ada ekspektasi gak? Kalau pas di develop game ini Pas lagi di track peminatan Itu kamu bakal ngembangin game yang sama? Atau beda? Mungkin ya Aspetasinya seperti itu Kak Saya Kan selama ini kan saya main game tuh Nah terus kan Ternyata semakin tahun tuh Grafik dari game tersebut kan sering meningkat Kak Nah saya ingin Minimal Tahu dasarnya Seperti apa sih pembuatan game tersebut Oke Jadi minimal tahu ya Dasar-dasar pembuatan game Nah kalau dari Mufit sama Mulit gimana? Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya Tadi Kalian kan Udah sering main game nih Nah game apa aja yang udah kalian mainkan Terus juga Pengaruh gak ke dalam Alasan kalian untuk milih Track peminatan game gitu Kalau saya kayak Setiap main game Ini fungsinya apa? Terus Kalau ketiap mencet itu Nanti ngapain? Jadi penasaran gitu Jadi karena Cara fungsinya di belakang game itu gimana? Oke Jadi kamu lebih ke curious Gimana caranya Pas lagi kamu nge-game itu Caranya tuh gimana-gimana aja sih Untuk Ngebuat gamenya itu Iya betul Nah kalau game yang udah pernah Kamu mainkan itu game apa aja? Kayak game-game petualangan gitu sih Kayak Assassin's Creed Oh Assassin's Creed? Iya Oke Berarti kayak Assassin's Creed itu Lebih ke adventure Berarti ya? Iya kayak petualangan gitu sih Oke Iya sih petualang adventure ya Iya petualangan Jari-jari teka-teki gitu Oke Berarti kayak ada puzzlenya Atau juga ada explore-nya gitu ya Nah kamu pas lagi Milih track peminatan game Ada ekspektasi gak Bakal ngebuat game kayak gitu? Kayak Assassin's Creed gitu? Paling ekspektasinya Kayak ngebuat game Sesuai yang dimau sendiri sih Oh jadi Iya Berarti kamu ekspektasinya itu Kamu bakal ngebuat game Yang emang kamu mau Yang kamu minati gitu Iya bener Oke Nah kalau dari Move it sendiri? Kalau saya sih Biasa main itu game FPS Yang Perang-perangan gitu Seperti CSGO Dan juga PUBG Oh kayak PUBG Sama CSGO Berarti yang tembak-tembakan ya Iya bener Oke 5 versus 5 ya berarti ya? Atau enggak? Enggak Oh enggak Berarti saya yang kurang Ini ya Kurang pengetahuan ya Asumsinya ternyata salah Nah itu kamu ada ekspektasi gak Kalau pas lagi di track peminatan game Ternyata tuh kamu bakal Apa kayak Ngedesign game yang kamu suka gitu Sempat ada ekspektasi kayak gitu gak? Iya sih gak Oh jadi kalian Kalian bertiga tuh sama ya Ada ekspektasi kalau Sebenarnya tuh nanti mungkin Dalam track peminatan game akan Mengambil tema yang sama ya Sama yang kalian inginkan Oke Nah kalau gitu Selain dari ekspektasi yang udah Kalian jelaskan ke saya Itu ada lagi gak ekspektasi lain? Pas saat kalian nih Kayak Oh ada track peminatan game Ini tuh kayaknya kalau Saya ikut ke mata kuliah ini Akan A, B, C gitu Ada gak? Selain dari yang tadi Kalau kalian akan membuat game Sesuai sama yang kalian minati Kalau dari saya gak ada Oh gak ada Oke Kalau dari Hilmi sama Mufit? Gak ada Oke Nah Kalau kan kalian kan Dalam memilih mata kuliah Track peminatan game itu kan Pastinya kan Kalian nanti akan mendapatkan Beberapa kompetensi ya Nah ada gak sih Kayak kompetensi tuh Yang kalian harap dapatkan Setelah kalian mengikuti Track mata kuliah game ini Kalau bagi saya sih Kompetensi yang Saya harapkan Saat memilih ini Salah satunya itu Bagian proses tersebut Karena selama ini kan Saya jarang Kalau develop sebuah aplikasi tuh Ada desain Ada apa Sikelnya loh Berarti ada alurnya Kalau di game ini kan Ada alurnya Jadi saya jelas loh Bahwa Yang saya mau buat apa Terus tujuannya apa Dan nanti Proses apa Dari hasil tersebut Apakah sesuai menu target Atau tidak Seperti itu sih gak Oke Berarti kompetensinya Tentang develop game sendiri ya Itu gimana Tentang Desainnya Oke Desain game Tentang game cycle nya Gimana Nah mungkin skill itu ya Yang kompetensi itu Yang kamu harapin Kamu bakal dapat Nah kalau dari Mufit sama Maul sendiri Gimana Kalau dari saya sih Memiliki kompetensi Untuk mendesain game Dan Mengembangkannya Kak Oke Jadi mendesain game Sama mengembangkannya ya Oke Kalau dari Maulib Mungkin dari Pengembangan dari game nya Bisa ngebuat game Ketika selesai Beli Peminatan ini Oke Berarti Tiga-tiganya jawabannya Sama ya teman-teman ya Bahwa Kompetensi yang akan Didapatkan itu Adalah Untuk Mendevelop game Untuk mengembangkan game Nah Pas kalian Kalian kan sudah mengikuti Kalian sudah selesai Belum mengikuti Track peminatan game ini Mata kuliahnya Sudah Oke Nah pas Sudah selesai nih Kalian kan pasti kan Mendapatkan beberapa Kompetensi ya Nah itu bisa Kamu jelaskan gak Ke saya Kalau kompetensinya itu Gimana yang kalian dapat Yang ternyata kalian dapatkan Setelah mengikuti Track peminatan Kalau dari saya Pas sebelum Mau buat game itu kan Amar dosennya disuruh Ngisi GDD gitu Kayak game desain dokumen Jadi itu buat Kedepannya pas Ngebikin game Gak asal-asalan gitu Oke Dari si GDD itu Nanti ditentuin Si game ini bakal ada apa Isinya ngapain Arut ceritanya ngapain Jadi kompetensinya Dari sini sih Bisa Ngebuat sesuatu Gak asal-asalan gitu Ada tujuannya Gitu Oleh di saya Berarti kalau Dari Maul sendiri Itu tuh Kamu tuh dapet skill Gimana caranya Untuk mendesain game Dengan baik Yang berfokus pada Tujuannya nanti Outputnya gitu Dan juga tentu saja Melihat juga Prosesnya tuh gimana Jadi bukan hanya Membuat game Asal membuat game Gitu Oke Nah kalau dari Mufit sama Hilmi gimana? Kalau saya sih Sama seperti Di Maulid Terus kompetensi Yaitu Pas bagian dokumentasi tersebut Oke Saya nentuin Apa namanya Core Core loopnya Seperti kan Kalau di game kan ada Mungkin yang belum tahu Di game tuh ada namanya Core loop sama Core loop sama Micro core loop Nah disitu Bagian yang menurut saya Termasuk critical juga Paling sulit Core loop dan juga Micro core loop Micro core loop Ada lagi ya ternyata Istilah TI Yang perlu kita pelajari Nah pas lagi Core loop sama Tadi apa? Micro core loop Oh micro core loop Itu kamu ngerasa Ada tantangan disitu Atau Gimana? Iya kak Kan Khususnya pada Sudikatur saya kan Ini kan tentang Psikologi juga kak Jadi kan Dalam Menentukan kegiatan Kan masuknya kan Ke micro core loop kak Nah disitu saya harus Benar-benar Mengimplementasikan Dari Instrumen dari yang Min apa Minat Holland tersebut kak Jadi Setiap kegiatan itu Harus Mempunyai gambaran Dari Setiap instrumen Pada tes Minat Holland Dan disitu Kami sama Rekan-rekan Saling Mencari Masukan Dan Kayak memberikan Apa namanya Opsi kepada Praktisi Kan saya juga Tanya dengan praktisi-praktisi Tentang Yang Apa Yang menggoluti Bidang ini kak Iya Nah disitu saya Dan rekan-rekan Memberikan sebuah opsi Nah dari opsi tersebut kan Listnya banyak kak Dan disitu nanti ada pengurangan list Nah disitu Menurut saya paling susah kak Oke berarti Kalian Tadi kan berbicara tentang Adanya praktisi ya Kalian juga berbicara dengan praktisi Nah praktisi itu Di Kalian itu termasuk klien Atau gimana Jadi klien kalian Atau Klien sih Kalian Oke berarti Praktisi-praktisi itu Tadi adalah klien Klien kalian ya Nah berarti Kalau dari kalian sendiri nih Kan kalian berarti Secara tidak langsung Bertemu ya dengan klien Iya kak Itu ada kompetensi Yang kalian dapatkan gak Ada kak Apa Boleh tolong dijelaskan gak Kayak pas awal Ketemu klien gitu Harus Kayak Kenan diri Terus gak asal duduk Tunggu si klien tersebut Apa Nyalakin Apa Mempersalahkan duduk Terus Harus ngasih tahu Tujuan yang jelas ini Buat wawancara ini apa Biar gak buang-buang waktu Si klien gitu Oke Berarti Kalian juga Kompetensinya Sebelum Ini aku konfirmasi ya Jadi selain kalian Kalian mendapatkan Tentang Development game Dan juga tadi Game cycle Kalian juga mendapatkan Kayak kompetensi Untuk menghandle klien gitu Iya Oke Nah pada saat Menghandle klien itu Kalian ada lagi gak mungkin Skill-skill Atau serangkaian kompetensi Atau Kalian malah Ada gak sih Hal-hal yang diluar Harapan kalian gitu Yang ternyata Membuat kalian tuh Mendapatkan insight Dari saat bertemu klien Mungkin dari segi Interpretasi sih kah Kan saya sebelum Interpretasi Iya Memahami kemauan klien tuh Sebenarnya kan agak sedikit Sudut juga Jika si kliennya juga Tidak secara terang-terangan Dalam Menentukan kebutuhannya Nah disitu kan Kita secara Implisit harus tahu Apa sih kebutuhan Kliennya tersebut Nah disitu Mungkin skill Yang didapatkan Bada Matkul ini Oke Berarti Tadi ada Kalau aku simpulkan Berarti ada tiga ya Kompetensinya Yang kalian dapatkan nih Yang pertama itu tentang Game development Terkait dengan Pengembangan game itu sendiri Terus juga Ada bagaimana caranya Kompetensi untuk Menghandle klien gitu Nah kompetensi untuk Menghandle klien ini Masuk ke dalam Seria kompetensi Public speaking kah Atau Kemampuan berkomunikasi Atau Soft skill Oh soft skill Oke Berarti selain Hard skill Kalian juga memperoleh Soft skill ya Tadi ya Bagaimana cara Menghandle klien Terus juga Skill untuk Menganalisa kebutuhan Nah kalian tuh Waktu pas di awal itu Ada gak sih Kayak Ini di luar ekspektasi Saya loh Ternyata saya Mendapatkan banyak Kompetensi Ada sempat Ada insight Kayak gitu Enggak Iya Ada Kaget pas Dikira Bikin game Sesuai sendiri Tentunya Sesuai yang Diminta klien Itu kaget Oke Itu sih Kalau desain Berarti sempat Ada kaget ya Karena tadinya tuh Ekspektasi awal Kalian itu Akan membuat game Sesuai dengan Minat kalian Tapi ternyata Kalian Menghandle Klien gitu Oke Nah kalau dari Move it gimana Kurang lebih sama sih Kak Sama aja ternyata Ini kelompok Banyak indemnya ya Ternyata ya Satu sama lain Oke Nah Tadi tuh Beberapa kompetensi Dan juga ekspektasi Itu yang kalian harapkan Ada yang Kalian peroleh semua Atau ada yang Gak tercapai nih Pada saat Di mata kuliah Track peminatan Kayaknya tercapai semua deh Kak Tercapai semua ya Apa aja tuh Yang tercapainya Yang kayak tadi Yang bisa Wawancara sama klien Terus bisa Bikin game Ada tujuannya Ada tujuan jelas Gak asal-asalan Gitu sih Gitu sih dari saya Oke Nah kalau dari Move it sama Hilmi Mungkin dari bagian Developmentnya Kak Jadi programmingnya Kan kalau game Design doang Tapi gak di Di proses development Kan tidak jadi Nah disitu Bagian development Saya banyak insight Kayak Cara mengembungkan Antara art Sama programming Tersebut Kak Oke Kalau dari Move it sendiri Kalau saya Mengenai ini sih Kak Cara Men-design Sebuah game itu Kak Oke Ada lagi gak Yang mau kalian Sampaikan nih Oke berarti Pas di Selama Kalian Di track Peminatan game Itu udah banyak banget ya Kayak kompetensi Yang kalian dapatkan Satu-satunya Gimana caranya Kalian Mewancara Terus juga Menghandle klien Bagaimana cara Analisa kebutuhan Terus juga Bagaimana caranya Menyesuaikan dengan Tujuan Tapi juga Menyesuaikan dengan Prosesnya itu gimana Dan juga caranya Untuk programming Dan juga pastinya Tentang game development Ada lagi yang mau Kalian sampaikan? Iya Oke Cukup Kalau gitu Sekian ya Terima kasih nih Untuk pada Untitled production Yang sudah mau Hadir pada episode Pertama Di Podcast ATK Anak T Keren Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax